Halo semua, kembali lagi di channel Inquotes. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang sangat inspiratif tentang seorang anak bernama Arjun. Suatu hari di desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah seorang pemuda cerdas bernama Arjun. Arjun berasal dari keluarga sederhana, namun tekadnya untuk memperoleh ilmu sangat besar. Setiap hari setelah menyelesaikan tugasnya di ladang, Arjun selalu menyempatkan waktu untuk belajar di bawah pohon besar di tepi desa. Di desa itu juga tinggal seorang tua bijak bernama Pak Guru. Pak Guru merupakan seorang ahli ilmu pengetahuan dan filsafat, dan ia selalu berbagi pengetahuannya dengan siapapun yang ingin belajar. Melihat semangat belajar Arjun, Pak Guru merasa tertarik untuk menjadi mentornya. Pak Guru kepada Arjun Arjun, ilmu adalah harta yang paling berharga dalam hidup. Harta bisa hilang, tetapi ilmu akan selalu bersamamu. Mulailah perjalanan Arjun untuk mengejar ilmu. Setiap hari, ia belajar dengan tekun dan tekad yang kuat. Pak Guru mengajarkan padanya segala hal mulai dari ilmu alam hingga filsafat kehidupan. Arjun tidak hanya belajar tentang dunia luar, tetapi juga menggali kedalaman batinnya. Sementara itu, di desa tetangga, hiduplah seorang pemuda bernama Raju. Raju sangat ambisius dan bercita-cita menjadi orang kaya. Ia menganggap bahwa harta dan kekayaanlah yang akan membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Suatu hari, desa mereka diserang oleh bencana alam yang hebat. Banjir besar merusak sawah dan menghancurkan rumah-rumah penduduk. Masyarakat desa menjadi panik mencari tempat perlindungan. Arjun, dengan ilmu yang telah ia peroleh, memberikan petunjuk dan bantuan kepada masyarakat desa. Ia tahu cara mengatasi bencana tersebut dan membantu mereka membangun kembali desa. Di sisi lain, Raju yang hanya memiliki harta melihat kekayaannya hancur di depan mata. Harta yang ia andakan tak mampu memberinya keamanan dan perlindungan. Raju merasa putus asa dan kehilangan arah. Ketika bencana reda, Arjun tetap berada di desa untuk membantu memulihkan kehidupan mereka. Pak guru melihat bahwa ilmu yang dimiliki Arjun tidak hanya memberinya kebahagiaan pribadi tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam keadaan sulit seperti itu, Raju menyadari bahwa ilmu yang dimiliki Arjun lebih berharga daripada harta yang dimilikinya. Raju datang mencari Arjun untuk meminta maaf dan belajar dari kebijaksanaannya. Arjun, aku merasa bodoh. Aku terlalu fokus pada harta dan melupakan nilai sejati dalam hidup. Ucap Raju Arjun tersenyum dan berkata, ilmu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk berbagi dan memberikan manfaat kepada orang lain. Harta bisa hilang. Tetapi ilmu akan tetap bersinar dalam kegelapan. Dari saat itu, Raju pun belajar bersama Arjun dan Pak guru memahami bahwa ilmu sejati adalah kekayaan yang abadi dan lebih berharga daripada harta dunia. Mereka bersama-sama membangun desa menjadi lebih baik, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Cerita ini mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya sekadar kekayaan pribadi tetapi juga kekuatan untuk membawa perubahan positif dalam hidup orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.